Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel Gampor Habis pada video kali ini kita akan men-setting kupling yang tinggi ataupun rendah ya teman-teman jadi kita akan men-settingnya bagaimana cara yang ideal, cara yang nyaman di kaki, mudah masuk di giginya ya ini sebelumnya saya sudah pasang pedal ya, pedal rem, gas dan kuplingnya cara pemasangan sudah ada sebelumnya ya di bawah video ini yang pertama kita perlu mengetahui dulu ya seperti apa posisi kupling tinggi dan seperti apa kupling posisi rendah ya semakin tinggi, semakin jauh dari lantai mobil maka itulah disebut settingan kupling tinggi ya dan semakin dekat dengan lantai berarti kupling teman-teman settingannya berada di settingan rendah ketika kita injek full seperti ini ini ya, ini sampai mentok di lantai lalu dilepas lagi ini 25% ketinggiannya dari lantai berarti settingan mobil teman-teman kuplingnya berada di settingan rendah artinya ketika dilepas sudah nyawet dengan kampasnya dengan kampasnya dengan transmisi ya lalu 50% ini, 50% itu di antara lantai dan settingan tertinggi ya, ini 75% dan ini 100% jadi tergantung selera teman-teman ya namun perlu diperhatikan, perlu diketahui bahwa men-setting tinggi rendahnya kupling ini berdampak kepada masa usia pakai dari part-part kupling itu sendiri ya dimana kita ketahui bahwa di bawah itu ada pegas diafragma beringnya dan sekaligus juga ada kampasnya itu sendiri kampas koplingnya itu nah jika teman-teman kurang tepat dalam setting ini maka part-part itu kemungkinan akan berusia pendek ya teman-teman ini teman-teman ya sekali lagi ini settingan tinggi ya ini settingan 75% ketinggiannya dari lantai ini 50% dari lantai ini 25% dari lantai dan ini 0% artinya mentok dengan lantai ya teman-teman nanti cara men-settingnya bisa dilakukan langkah-langkah berikut ini ya teman-teman oke kita akan setting untuk kuplingnya di settingan yang nyaman ya apalagi di jalanan yang padat, pacet ya ataupun jalan menanjak itu sangat berpengaruh sekali ya kenyamanan dari ketinggian kupling ini ya kita akan belaskan nanti seperti apa keuntungan dan kerugiannya saat di setting pedal kupling dalam saat di setting pedal kuplingnya tinggi ya nanti kita akan jelaskan satu persatu keuntungan dan kerugiannya oke yang pertama keuntungan pedal kupling di setting tinggi ya artinya ketika kita pinjak kupling masukin gigi ketika diangkat 25% belum juga jalan 50% belum juga jalan dan di atas 75% baru mobil terasa bergetar dan berjalan ini menunjukkan setting pedal kupling di mobil teman-teman di setting dengan posisi tinggi ya teman-teman tinggi jauh dari lantai keuntungannya ini teman-teman ya ini untuk keuntungannya teman-teman ya ketika pedal kupling di setting dengan settingan tertinggi atau di atas 75% gigi mudah masuk ya teman-teman ini keuntungannya jadi ketika pedal kupling diinjak ya baru beberapa cm saja diinjak artinya 75% pegas diafragma itu sudah melepaskan kampas kupling yang ada di blok transmisi ya itu artinya kampas sudah tidak terhubung dengan mesin yang ada di bawah ya jadi gigi ataupun persneling akan mudah dimasukkan oke namun kekurangannya saat membalikan ketika akan berjalan melepaskan kupling ya itu akan jauh sekali nempelnya si kampas itu di bawah dengan di atas 75% dia akan lebih tinggi lagi ya seperti itu sehingga ketika kita sudah lepas 50% belum jalan juga sementara gas kita sudah tekan sudah injek ya namun posisi kampas kupling belum menyantol di putaran mesinnya ya teman-teman jadi mobil akan sedikit meraung baru diangkat lagi sedikit baru mobil akan jalan nah ini kelemahannya teman-teman ini tidak nyaman ya teman-teman mobil akan terasa bergetar kadang dundutan karena posisi kupling di setting tinggi ataupun karena mobil sudah meraung ya raung dan sudah digas namun kampas kupling belum nempel secara sempurna itu akan mengakibatkan BBM boros ya teman-teman ya karena rawungan mobil walaupun cuma 2 detik ataupun 3 detik jika terjadi dalam kondisi berkepanjangan terus menerus ya setiap lepas kupling meraung setiap lepas kupling meraung dulu maka itu akan menjadikan BBM boros ya teman-teman cepat habis ya sekarang yang kedua adalah jika pedal kupling mobil teman-teman disetting di setting yang paling rendah ya yang paling rendah ini kekurangannya teman-teman ya akan kesulitan memindahkan gigi ya teman-teman ketika kita injek kupling 50% ya putaran kampas kupling di bawah dan diapragma itu belum sempurna melepaskan gigitan kampas dengan roda gilanya ya teman-teman ya dengan putaran mesinnya ya jadi belum terlepas secara sempurna artinya ketika mesin itu masih berputar otomatis gigi-gigi tidak bisa dipindahkan karena kampas kuplingnya masih berputar ya seperti itu jadi harus di injek lebih dalam lagi baru gigi akan mudah baru gigi bisa dipindahkan ini ya untuk kekurangannya keuntungannya ya teman-teman ya ketika memindahkan gigi dilepaskan sedikit saja nah ini segini sudah jalan dan langsung tancap gas ya langsung dia akan jalan dengan dengan segera jadi tanpa melepas full kupling jadi ini ada jeda waktu ya walaupun dari sini melepas sampai sini itu mungkin cuma sepersekian detik itu mempengaruhi saat kita membutuhkan kecepatan dengan sesegera mungkin ya teman-teman ya jadi ini sangat delay-nya agak lama kalau disetting dengan settingan yang kopling yang tertinggi namun ketika disetting giginya rendah ya 0, sekian detik ya itu sudah nyangkut mesin di gigi di gigi perseneling ataupun di kampas koplingnya ya yang memudahkan teman-teman ya jadi langsung tancap gas langsung berjalan mobil dengan sempurna namun kekurangannya teman-teman ya jika kopling pedalnya disetting rendah ya kekurangannya ketika kita menginjak pedal kopling baru 50% ini gigi belum bisa dipindahkan karena putaran mesin masih menyatu dengan kampas kopling di bawah ya jadi belum bisa dipindahkan untuk persenelingnya untuk giginya jadi harus nginjak full dulu ya baru di bisa dipindahkan bahkan ketika kita nginjak koplingnya baru setengah ini tidak akan bisa dipindahkan sementara kita misalkan dalam kondisi menyalip ya yang mendahului kendaraan yang ada di depan kita ya ini ketika susah memasukkan gigi ya itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman harus nginjak full dulu baru bisa dipindahkan dengan secepat mungkin dengan segera mungkin ya ini teman-teman biasanya untuk di mobil balap ya itu posisinya pasti akan disetting dengan settingan rendah karena supaya pengembalian dari dasar kopling sangat cepat sangat responsif ya tidak menunggu delay dulu tidak delay dulu ya begitu dilepas langsung dia nyawet dengan dengan transmisi dengan dengan putaran mesin jadi mobil langsung berjalan dengan segera tidak terjadi kekosongan kecepatan artinya dia langsung terhubung dengan kecepatan semula ya tanpa ada delay oke untuk settingan pedal yang ada di atas ya ini posisinya ada disini ya teman-teman ya posisinya ada disini jika posisi pedal koplingnya tidak sama ya ini antara ini dengan tidak rata ya tinggal teman-teman putar saja ini kunci 14 nya bautnya ke kanan ya maka dengan sendirinya dia akan pedalnya akan turun ke bawah sedikit ya sedikit 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 sehingga sejajar posisinya dengan dengan pedal rem ya seperti itu dan jika di bawah itu di bawah ini ada ada penyetelannya ya disini ada dratnya ketika kita putar ke arah kanan maka itu akan semakin tinggi untuk pedal koplingnya ya dan ketika kita putar ke kiri untuk dratnya maka akan semakin rendah untuk koplingnya ya seperti itu kita tinggal sesuaikan yang mana yang paling pas dan nyaman ketika di kendara ya tidak dudutan dan juga tidak boros pedal koplingnya oke itu ya untuk keuntungan dan kelemahannya jadi kesimpulannya teman-teman ketika kopling di setting paling tinggi maka itu kemungkinan akan kurang nyaman dikendarai ya namun keuntungannya gigi transmisi akan mudah masuk dan kerugiannya teman-teman ketika kita setting di posisi kopling paling tinggi maka kemungkinan bensin akan cepat habis maka bensin akan boros ya BBMnya ya dan ya dan komponen-komponen di bawah seperti bearing pegas diafragma dan juga kampas itu akan mudah sekali awus ya artinya artinya masa usia pakenya pendek ya teman-teman untuk ketiga part itu ya ada kopling ada kampas kopling pegas diafragma kalau di settingan tinggi itu kesemuanya itu akan cepat lemah ya termasuk bearingnya juga ya bearing karena bearing itu setemba nempel di pegas diafragma ketika ditekan sedikit saja itu sudah terbebas gigi transmisi dari kampas kopling ya jadi sudah sudah terlepas jadi teman-teman itu kelemahannya ya salah satu diantaranya lagi kelemahannya untuk settingan kopling di setting tinggi maka kampas kopling akan cepat habis pegas diafragma pun juga akan cepat lemah karena dia standby terus dan bearingnya pun bearing koplingnya pun akan cepat awus karena dia standby ya silahkan teman-teman setting kopling dengan dengan kebutuhan ya disesuaikan dengan kebutuhan namun teman-teman usahakan itu settingannya di 50% ya di 50% di injek ataupun dilepas itu sudah nyaut di gigi transmisi dan ketika dilepas dia tidak memerlukan waktu yang lama tidak memerlukan waktu jita yang lama ya delaynya tidak terlalu lama untuk mendapatkan kecepatan yang yang diinginkan oke mungkin demikian teman-teman mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like dan subscribe untuk channelnya dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati